Intro Halo genkski ketemu lagi dengan Selebtube TV yang kece dan hitnya tujuh turunan Langsung aja nih Nikita Mizani nekat melarang mantan suaminya Sajat Ukra Untuk menjenguk sang anak Aska Rakila Ukra Iya kemarin sempat dilaporin sama si Botak Padahal dia yang salah dia ngelapor ya lucunya aja gak ngerti juga Tapi udah dateng ke polda sudah dijelaskan bahwa barang bukti Polisinya juga sampe bingung-bingung gitu Padahal sebetulnya polisinya juga sudah menolak Tapi karena polisi adalah pelayan masyarakat jadi harus dijalanin Sebetulnya ini juga dia juga polisinya aja yang BAP kebingungan Polisinya aja tau kalo suaminya ini mantan suaminya ini yang salah Karena Nikita punya bukti yang cukup jelas Dari Nikita hamil melahirkan membesarkan sampe detik ini Uang sekolah pun spesial pun tidak ada masuk rekening Nikita Tiba-tiba dia yang minta ketemu ya gak bisa dong Emangnya loh Aska hamilnya lahirannya dilepeh gak bayar rumah sakit Selama ngamil juga kan Nikita gak dikasih uang Dia berpihak kepada saya karena saya punya bukti yang akurat Hmm meski Sajet mengadu ke polda Metro Jaya Nikita tetep aja kekeh menolak gengs Gak sudi nemuin Aska sama bapaknya Eh gengski menurut kalian sadis gak sih? Tapi apa sih alasan Nikita sampe tega banget bikin Sajet meranang gak ketemu anaknya loh Yang kini berumur 2,5 tahun itu ya gengs Di rekening Nikita dulu atau Nikita hamil Aska itu Nikita pernah di rekening cuma ada sekitar Rp750.000 Gitu kan dan itu tinggal di apartemen dan akhirnya Nikita harus jual apartemen Saking dia ninggalin telepon gak bisa ditelepon dia Karena Nikita juga di blok mungkin Sampai akhirnya Nikita lahiran di rumah sakit Brawijaya Kemang Pinjem uang sana sini Banyak kok ada saksinya banyak Untungnya banyak yang nolongin Akhirnya Aska lahir 2 hari kemudian dia dateng tiba-tiba mau dibawa kabur udah sampe lift Untung security sama suster tau Terus tiba-tiba jadinya udah bagus begini anaknya pinter gemuk Mau main liat-liat aja segala macem minta setiap hari Sabtu ketemu ya mana bisa begitu Emang si Aska makannya pake udara pake daun kambing kali Dia kan pake makanan yang bagus susunya juga bagus gitu Nah jadi jelaskan genks Nikita kesel banget gara-gara waktu hamil dicampakan oleh Sajat katanya Gak dikasih nafkah jadi ini deh balasan Nikita buat Sajat Tapi ya genks apa gak kasian ya sama si Aska Hmm siapa tau itu bocah kangen banget loh sama bapaknya Gak mau gak mau udah dikasih tau ini daddy gak mau no daddy Kalo ada lagu atau apa kayak daddy finger daddy finger no daddy no daddy Ami finger yes Ami yes Ami Udah tau anak kecil kan pake hati gitu Guntasin dulu no bayar anak sekolah no 100 juta Belom lagi uang susternya gajinya udah berapa itu udah 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 tau Suster termahal ini Shirley Sekarang aja utangnya utangnya yang harusnya yang memang udah pengadilan putus kan itu udah 300 juta Belom lagi uang anaknya yang dia mengiakan mau kasih 6 juta doang sebulan itu udah mau 2 tahun setengah itu udah dikali berapa Udah 250 juta sekian berarti dia total utang sama Nikita berserta bunga ya 1M lah Iya 1M dong Kan ada bunganya Pinjem uang kerenternir aja pake bunga Pinjem uang kebang pake bunga Ya kan Ya udah 1M lah baru dia bisa liat Kan juga Kan Niki juga bukan orang tua yang jahat jahat banget Aska kan sering Niki posting di Instagram Dia juga main Instagram Dia main Facebook Dia bisa liat gerak gerik anaknya setiap menit setiap saat Jadi kalo dibilang Niki orang tua yang jahat apa semacam Jahat dari mana Aska Niki didik sendiri Niki urus sendiri Lihat aja sekarang pinter banget Cakep banget Oke lah Gengski itu dia info kali ini Nah kalo menurut Gengski Sudah tepatkah harangan Niki mempertemukan sang anak dengan bapaknya itu? Jangan lupa di komen ya Gengs Untuk info selanjutnya Tungguin video kecelainya cuma di SeleptubeTV See you next time Bye bye Jangan lupa saksikan Seleptube di Youtube Dan jangan lupa juga di komen, di like, di share, dan juga subscribe Sub indo by broth3rmax